Halo semuanya, Assalamualaikum, kembali lagi di Youtube channel Yuni Yuni Nah, di video kali ini aku mau membuat bolu panggang coklat milu Bolu ini aku panggang menggunakan panci serabaguna ya teman-teman Dan hasilnya tidak kalah cantik sama yang kita panggang menggunakan oven Pertama-tama disini aku punya 1 bungkus milu Ini akan kita sedul dengan 50 ml air panas Kita aduk merata Selanjutnya kita sisihkan terlebih dahulu Lanjut, sekarang kita siapkan 5 budur telur, ini suhu ruang Dan untuk telurnya ini ukuran besar Selanjutnya tambahkan 1,5 sendok teh vanili cair Ini dikira-kira saja Kemudian 1 sendok teh SP Boleh diganti dengan TBM ataupun Novalet, pilih salah satunya saja Dan disini aku juga menambahkan 1,4 sendok teh garam Lalu 230 gram gula pasir Kemudian ini akan kita mixer dengan kecepatan yang paling tinggi Dimixer sampai dia putih, kental dan berjejak Untuk lama memixernya Butuh waktu sekitar 7-8 menitan saja Dan disini sambil kita mixer Sambil aku memanaskan panci serba gunanya ya teman-teman Supaya nanti ketika adonannya sudah siap Pancinya sudah dalam keadaan panas stabil Nah setelah dia putih, kental dan berjejak seperti ini Sekarang kita akan masukkan 240 gram tepung terigu protein sedang Jangan lupa ini sambil diayak Tujuannya supaya tidak ada tepung yang menggumpal Selanjutnya aku masukkan 1 saset kental manis coklat Lalu kita masukkan juga 1 saset milo yang sudah kita seduh tadi Dan ini sudah dalam keadaan dingin Kita mixer perlahan dengan kecepatan yang paling rendah Lalu supaya warnanya lebih cantik Aku juga menambahkan pasta coklat secukupnya Kemudian 150 gram margarin yang sudah kita cairkan Dan ini sudah dalam keadaan dingin Mixer kembali dengan kecepatan rendah sampai tercampur rata Mixernya jangan lama-lama ya teman-teman Boleh kita menggunakan bantuan spatula seperti ini Himpun yang berada di pinggiran wadahnya Dan pastikan tidak ada margarin yang mengendap di dasar adonan ya Karena itu yang bisa menyebabkan bole kita jadi bantat Selanjutnya aku sudah menyiapkan loyang ukuran 24 cm Ini sudah aku lesin menggunakan karlo Selanjutnya kita tuangkan seluruh adonan ke dalam loyang Lalu kita menyiapkan loyang Lalu kita menyiapkan loyang Lalu kita menyiapkan loyang Lalu kita menyiapkan loyang Supaya udara yang terperangkap di dalam dia bisa pecah dan keluar Kemudian sekarang siap kita panggang ya teman-teman Panggang selama kurang lebih 50 menit Kita menggunakan api sedang cenderung kecil Kalau kalian menggunakan oven listrik Panggang di suhu 170 derajat celcius Api atas bawah selama kurang lebih 50 menit Atau bisa diselesaikan dengan oven masing-masing ya Lalu untuk mengetes kematangannya Boleh menggunakan lidi seperti ini Apabila kita tusukkan dan sudah tidak ada yang menempel Ini berarti sudah matang Boleh kita angkat Selanjutnya kita keluarkan dari loyangnya Bismillah Dan Alhamdulillah Masya Allah ini hasilnya cantik banget ya teman-teman Tidak ada yang lengket sama sekali Kemudian setelah bolu kita agak dingin Sekarang langsung saja akan kita potong-potong Dan sekarang kita akan lihat bagian dalamnya seperti apa Dalamnya sangat cantik banget Pori-porinya kecil Ini super lembut Nah sekarang langsung saja kita cobain ya teman-teman Bismillah Hmm Rasanya enak banget Manis Legit Oke selamat mencoba ya Untuk teman-teman semuanya Semoga berhasil Dan semoga resep kali ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum Sampai jumpa di video berikutnya